Pada waktu itu ada pesta pernikahan di Kana di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, Menurut adat orang Yahudi, Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air, Yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki, Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik, Sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus dikanat di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus, Saudara-saudari yang terkasih, Satu hal yang saya syukuri sebagai seorang imam muda, Adalah saya diberi kesempatan untuk pergi ke tanah suci. Dan tentu saja di Israel itu, Saya mengunjungi, Tentu dengan para peziarah yang lain, Kota Kana di Galilea. Siapa di sini yang sudah pernah ke Kana di Galilea? Pasti ada ya. Kalau belum bagaimana Romo? Gak apa-apa ya. Nanti silahkan nabung, Bisa pergi dengan saya. Yang menarik di Kana di Galilea, Itu ada sebuah gereja, Dan gereja ini dipercaya, Didirikan di atas tempat, Waktu Yesus mengadakan tanda atau muzizat pertamanya. Dan karena gereja ini dipercaya, Sebagai tempat muzizat, Dan tempat pernikahan di Kana, Maka banyak sekali, Para pasangan-pasangan, Suami istri, Yang memperbarui perjanjian nikah mereka. Dan saya juga memperbarui itu. Bukan saya yang menikah ya, Tapi saya memimpin ibadat, Pembaharuan pernikahan, Dari para peziarah-peziarah, Yang ikut, Yang bersama dengan saya. Satu hal momen yang sangat menarik adalah, Salah satu, Pasangan yang memperbarui janji nikah itu, Adalah orang tua saya. Dan menurut saya agak aneh. Orang tua saya memperbarui janji nikah mereka, Di depan anak mereka. Ya aneh, Rasanya aneh. Tapi di sisi lainnya, Saya juga bersyukur ya, Bersyukur sekali kepada Tuhan, Bisa mengalami hal itu, Dan juga bisa menyaksikan, Bagaimana orang tua saya, Dan juga pasangan-pasangan yang lain, Setia, Berpuluh-puluh tahun. Dan mereka tetap satu, Sebagai suami dan istri. Saya percaya dan bersyukur, Bahwa ini bukan hanya kekuatan manusia, Tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Sahabat-sahabat yang terkasih, Kalau kita lihat dunia sekarang ini, Hidup pernikahan, Hidup keluarga, Itu segudang permasalahannya. Banyak sekali, Dan semakin pelik. Yang namanya cerai, Itu sekarang sudah menjadi new normal. Yang namanya ketidaksetiaan, Atau selingkuh, Itu mungkin menjadi suatu yang lumrah juga. Belum lagi yang namanya kekerasan, Di dalam rumah tangga. Ini biasanya menghiasi, Berbagai situs-situs berita, Di Indonesia, Dan dimanapun juga. Belum lagi kita lihat, Generasi muda sekarang, Secara khusus di kota-kota besar, Tidak melihat lagi pernikahan, Sebagai bagian dasar, Dan esensial dari rencana hidup mereka. Ada yang menikah, Tapi memilih, Tidak mau punya anak. Child free. Buat apa punya anak ya, Repot. Buat apa punya anak, Ngabis-ngabisin uang, Buat stres, Segala macam. Dan ada juga yang akhirnya, Karena punya anak, Tidak mau ngurusnya, Dikasih ke babysitter, Ke suster. Iya kalau babysitter, Kalau susternya baik, Ngerti mendidik anak. Kalau enggak, Bagaimana? Ada juga pasangan-pasangan muda, Kalau tidak mau repot, Anaknya yang masih kecil, Kalau ribut, Dijijelin HP, Dijijelin laptop, Dikasih tablet, Kamu terserah lah, Main internet di sana ya, Youtube segala macam, TikTok ya, Penting jangan ribut ya, Mama lagi sibuk, Lagi sibuk nonton drama Korea, Lagi sibuk nonton, Yang lagi tren sekarang, Layangan putus. Kenapa? Film-film seperti ini, Populer, Viral sekarang ya, Mungkin ini, Memperlihatkan realitas, Yang terjadi di masyarakat kita. Jujur saya rindu dengan film-film, Atau series seperti, Keluarga Cemara. Mungkin ada yang tahu ya. Keluarga sederhana, Bagaimana mereka, Walaupun sederhana, Dan menghadapi berbagai masalahan, Tetap setia, Tetap jujur, Menjadi saksi, Bagi banyak orang. Tapi film sekarang, Seperti itu gak populer, Orang senengnya, Film tentang perselingkuhan, Tentang cerai. Mungkin yang merefleksikan, Siapa kita sekarang, Sebagai orang-orang muda, Sebagai orang-orang yang hidup, Di kota besar. Belum lagi ada generasi, Orang-orang yang sama sekali, Tidak mau menikah. Buat apa saya menikah, Kalau saya bisa bahagia. Kenapa saya harus menikah, Single saja saya fun. Kenapa saya harus menikah, Punya anak, Kalau karir saya terganggu. Kenapa saya harus menikah, Kalau impian-impian saya, Tidak bisa tercapai. Dan akhirnya apa, Ada yang melihara, Ada yang melihara, Anjing. Ada yang melihara kucing. Sampai ada yang melihara, Spirit dolls. Gak boleh ya, Gak boleh. Jadi kita lihat, Fenomena-fenomena ini terjadi, Di dalam masyarakat kita, Di dalam gereja kita. Kenapa ini berbahaya? Ya pertama, Secara natural, Bayangkan kalau kita semua, Sebagai satu generasi, Tidak mau menikah, Tidak mau punya anak, Apa yang terjadi, Ya kita sebagai manusia, Sebagai umat manusia, Bisa saja punah. Dan ini mulai terjadi, Kalau teman-teman ya, Melihat beberapa negara, Sudah ada beberapa negara, Di dunia ini, Yang pertumbuhan, Populasinya, Minus. Paling gampang Jepang. Jumlah orang tua, Itu lebih banyak, Daripada orang mudanya. Kenapa? Karena ini komunitas, Negara yang hanya mengejar, Kesuksesan. Lupa untuk membangun, Keluarga. Tapi bukan hanya masalah itu, Bukan masalah, Kepunahan manusia, Kita juga harus melihat, Di mata iman, Pernikahan dan hidup keluarga, Merupakan rencana penting, Dari Tuhan, Bagi kita, Untuk menuju, Kekudusan. Untuk menuju, Keselamatan. Kalau kita kembali melihat, Kitab suci, Kalau kita baca kitab suci, Dengan detail, Kita akan melihat, Ternyata pernikahan, Dan hidup berkeluarga, Itu bagian penting, Di kitab suci. Contohnya apa? Kalau kita kembali, Ke kejadian, Kisah penciptaan. Kisah penciptaan, Tujuh hari itu, Puncaknya, Adalah pernikahan, Antara Adam dan Hawa. Dikatakan mereka, Menjadi satu, Menjadi satu tubuh, Itu bahasa pernikahan. Jadi tujuh hari itu, Puncaknya apa? Pernikahan. Hidup keluarga. Dan kalau kita lihat, Di akhir, Kitab suci, Kitab wahyu, Kitab wahyu diakhiri, Dengan sebuah perjamuan pernikahan. Pernikahan siapa? Pernikahan, Anak domba Allah. Dengan siapa? Mempelainya? Mempelainya gereja. Dan hari ini kita dengar, Muzizat pertama Yesus, Itu terjadi dalam konteks pernikahan. Dan tidak hanya dalam konteks pernikahan, Terjadi untuk pernikahan. Untuk yang menikah. Jadi kita bisa lihat, Bahwa hidup pernikahan, Itu merupakan rencana Allah, Untuk kebahagiaan kita, Untuk keselamatan kita. Romo benar, Bahwa hidup menikah itu, Rencana Tuhan. Tapi kan susah. Tapi kan kita menghadapi, Berbagai kesulitan. Kesulitan ekonomi, Kesulitan relasi, Kesulitan membesarkan anak. Ya saya mengerti. Karena saya juga pernah menjadi seorang anak. Dan saya tahu, Bagaimana persis saya menyengsarakan orang tua saya. Pasti tidak mudah. Pasti sulit. Tetapi di masa-masa sulit inilah, Kita dipanggil keluar dari keegoisan kita. Diajak untuk memberikan diri sepenuhnya. Dan saat kita mampu berkorban, Disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Romo tahu apa sih? Menikah aja enggak ya. Masa mau menasihati kami. Saya tidak akan memberikan nasihat dari diri saya. Tapi saya mengajak teman-teman, Merefleksikan kitab suci dan injil hari ini. Rahasia pernikahan yang berhasil itu seperti apa sih? Kalau kita baca di dalam kitab suci hari ini, Kenapa pasangan yang menikah berhasil, Atau mereka terhindar dari masalah yang besar, Kehabisan anggur, Karena mereka mengundang Yesus dan bundanya, Di dalam pernikahan mereka. Menurut saya itu satu kunci penting di dalam hidup pernikahan. Sudahkah kita mengundang, Menjadikan Yesus dan bunda Maria, Sebagai bagian esensial dari pernikahan, Dan hidup keluarga kita. Makanya kenapa gereja, Mengajak orang menikah, Umat katolik menikah ya di gereja, Di dalam gereja. Enggak di catatan sipil, Enggak di pantai. Tapi di gereja. Kenapa? Karena gereja ingin, Agar pasangan-pasangan, Memasukkan Tuhan, Di dalam rencana hidup mereka. Gereja ingin dan mengingatkan bahwa, Pernikahan itu bukan hanya usaha manusia, Tapi rahmat Tuhan. Kalau kita ingat ya, Mungkin masih ingat waktu dulu menikah, Dan mungkin akan menikah, Ada bagian kecil. Di situ setelah sungkeman, Orang tua, Biasanya akan memberikan bekal. Bekalnya ini biasanya salib, Rosari, Dan Bible, Kitab suci. Dramatis ya, Habis nangis, Nangis gitu ya. Dikasih bekal ya. Tapi kemudian, Saya gak tahu, Apakah rosarinya dipakai, Salibnya dipasang, Kitab sucinya dibaca, Saya gak tahu. Mungkin sudah hilang sekarang, Kitab sucinya dimana. Tapi itu simbol penting, Bahwa orang tua pun ingin kita, Membawa Yesus, Dan bundanya, Di dalam hidup pernikahan kita. Makanya saya selalu bilang, Sama pasangan-pasangan muda, Dan juga yang masih pacaran. Kalian pacaran, Pacaran kudus. Mulailah dengan saling mendoakan, Dan mulailah dengan membiasakan diri, Berdoa bersama. Setiap hari, Setiap malam. Dan dalam kondisi apapun, Saling berdoa. Kalau bersuka cita, Dapat rejeki, Dapat berkat, Bawa dalam doa bersama. Kalau lagi ada masalah, Lagi ada problem, Di pekerjaan, Problem di rumah, Ya dibawa dalam doa. Bahkan kalau lagi berantem, Wajar lah ya, Suami istri berantem gitu. Juga dibawa dalam doa. Tuhan ini suami saya, Semoga lebih sabar. Tuhan istri saya, Semoga tidak banyak bicara. Dibawa dalam doa. Karena kita percaya, Bahwa Tuhan juga bekerja. Yang menarik dari cerita Injil hari ini adalah, Bahwa pasangan yang menikah ini, Tidak tahu, Bahwa mereka sebenarnya dalam masalah besar. Tapi karena mereka mengundang Yesus, Permasalahan besar itu selesai, Tanpa mereka ketahui. Dan saya percaya, Bagi kita, Yang mengundang Yesus, Di dalam hidup kita, Di dalam pernikahan dan keluarga kita, Sebenarnya sudah banyak masalah, Yang terselesaikan, Tanpa kita sadari. Ini kerja Tuhan, Ini rencana Tuhan yang indah. Dan jangan lupa, Untuk bersyukur, Bahwa Tuhan sudah memberkati pernikahan dan keluarga kita, Dan kita selalu syukuri, Dan kalau kita bersyukur, Kita pun akan bahagia. Itu kunci, Dalam kehidupan pernikahan. Sudahkah kita, Mengundang Yesus, Menjadikan Yesus dan Bundanya, Sebagai bagian hidup kita. Amin.